Putri Harum dan Kaisar Jilid 34 Kalau bukan burung, titik hitam itu lalu apa? Namun jika burung mengapa hingga di atas udara? Heran kehlok ikut bicara Selagi begitu, sekonyong-konyong titik hitam itu kelihatan bergerak, makin dekat makin besar Dan benarlah, benda itu adalah seekor burung alap-alap yang terbang di situ Melihat itu, ketujuh orang itu masing-masing punya anggapan sendiri-sendiri Sayang burung itu terlalu tinggi Coba tidak, tentu akanku sabit dengan Kim Chiam, jarum emas, biar macu ketiga Semmo ini terbuka, pikir Chiao Chong Sebaliknya Semmo lagi cemas, jangan-jangan burung itu biaraan Tian San Siang Eng Kalau sepasang suami istri itu datang kembali, celakalah mereka bertiga Hiang-hiang kiong cu yang hatinya masih putih bersih seperti anak Ia mengiri betapa bahagianya burung itu terbang di udara bebas Tidak seperti ia dan keenam orang itu, sedang berkutek menghadapi kawanan serigala buas Tidak demikian dengan Tan Kehlok dan Cheng Tongjang Rupanya sama pikirannya keduanya tengah memecahkan Apa sebabnya burung itu tadi dapat hinggap di atas udara angin malam berhembus Hiang-hiang naikkan tangannya untuk memperbaiki rambutnya yang kusut tertiupan dia itu Kehlok mengawasi bagaimana tangan Hiang-hiang yang putih meletak itu bergerak di antara pakaiannya yang berwarna putih pula Tiba-tiba orang muda itu tersedar dan meneriaki Cheng Tong Lihatlah tangan adikmu itu asri, tanganmu bagus benar Cheng Tong memuji dengan lahan nafas Ya, memang bagus, Kehlok tertawa, tapi tidakkah kau memahami artinya? Karena tangannya putih, waktu bergoyang di muka pakaiannya putih itu, sukar dilihat jelas Cheng Tong tidak menjawab, ia tidak paham apa yang dimaksudkan Kehlok Terangnya, burung tadi hingga pada sebuah puncak gunung yang berwarna putih Kehlok akhirnya menjelaskan ah, benar, benar Karena langit di sebelah sana berwarna putih, jadi puncak itu sampai tak kelihatan, seru Cheng Tong Ya, karena burung itu hitam, jadi kelihatan jelas Kehlok menambahkan Kini taulah Hiang-hiang kemana tujuannya percakapan kedua orang itu Tapi bagaimana kita dapat menuju ke kota itu talijanya? Cheng Tong tak menyahut, hanya di bebernya peta tadi Kita harus bersabar sampai matahari condong lagi di sebelah barat Kalau betul ada sebuah puncak gunung, tentu ada bayangannya Nah, baru kita pelajari lagi perjalanan nanti ke kota Itu, tapi sekali-kali kita jangan unjuk gerakan apa-apa Agar kawanan bangsat itu jangan sampai mencium bau, kata Kehlok Benar, kita pura-pura rundingkan soal kawanan serigala itu Cheng Tong setuju Lalu pura-pura Kehlok menyeret seekor bangkai serigala Ketiganya kelihatan sedang memeriksa Hari pun mulai sore Benar juga, di padang pasir situ tampak membujur sebuah bayangan raksasa Perjalanan ke puncak gunung itu, masih kira-kira 25 li Kata Cheng Tong seraya pura-pura membalik badan bangkai binatang itu Sementara Tan Kehlok pun pura-pura memeriksa cakarnya yang tajam Kalau kita punya seekor kuda lagi di samping kuda putih itu Mungkin kita bisa lolos ke sana, katanya bisik-bisik Coba kau atur supaya mereka mau lepaskan kita bertiga, kata Cheng Tong Tan Kehlok mengiakan, ia pura-pura membelek perut serigala ladi Huh, apanya yang aneh pada bangkai itu Tan Tan Keh, apakah kalian sedang rundingkan penguburannya Kata Cheng Tong mengejek, kami sedang rundingkan kera meloloskan diri Cobalah lihat, perut serigala ini kempes betul-betul, sahut Kehlok Maka kita akan dijadikan makanannya, balas Cheng Tong Semmo tertawa geli Begini kelaparan binatang ini sampai tubuhnya kurus kering Terang mereka tak mau lepaskan setiap korban yang bisa dimakannya, kata pula Kehlok Memang mereka sangat bertekun menanti Setengah harian kau gunakan memeriksa bangkai binatang itu Kiranya telah mendapat jawaban sepenting itu ejek Chiao Chong pula Ku khawatir, kecuali Kehl ini, susah kita dapat lolos, sahut Kehlok Semmo sering tak loncat bangun, untuk mendengarkan dari dekat Daya apakah yang Tan Tan Keh punyakan, tanya Chiao Chong Kita bertahan di sini sekarang, tapi begitu bahan bakar habis Bukankah akan habis juga jiwa kita, kata Kehlok tertawa Chiao Chong dan Semmo mengangguk Sebagai orang Kango, kita paling menjunjung keadilan dan kebenaran Relah korbankan diri untuk menolong orang, kata Kehlok pula Misalnya keadaan kita pada saat ini Asal ada salah seorang yang berani menjual jiwa untuk menobros keluar Tentu kawanan serigala itu akan mengejarnya Dengan begitu kita yang enam orang, tentu ada harapan tertolong Tapi bagaimana nasib orang itu tanya Chiao Chong Kalau nasibnya baik, dia tentu keburu bertemu dengan rombongan penolong Namun kalau tidak, kebinasaannya pun takkan sia-sia Karena dapat menolong lain orang Bukankah itu jauh lebih berarti daripada mati konyol di sini Ujar Kehlok Pendapatmu itu tepat sekali Tapi siapa yang sudi melakukannya? Karena sembilan dari sepuluh bagian Dia tentu binasa Edlui utarakan pikirannya Nah, kita kepingin dengar pendapat Finto Ako yang lebih sempurna Sahut Kehlok Atas itu, Edlui menjadi bungkam Bagaimana kalau kita undi saja? Siapa yang terpilih harus berangkat? Tiba-tiba hafapai usul Chiao Chong segera mendapat pikiran Dia setuju dengan usul itu Sedang maksud Kehlok tadi Ia sendirilah yang akan melakukan usaha itu Dengan begitu dapatlah dia suatu jalan untuk lolos bersama-sama kedua cici beradik itu Namun untuk tak menerbitkan kecurigaan orang Kehlok setuju juga Katanya, kita berlima saja yang berundi kedua nona ini boleh tak usah Kita toh manusia semua Mengapa ada perbedaan? Sahut Kim Piau Kita adalah orang laki-laki Tidak dapat melindungi kedua nona itu saja Sudah malu rasanya Mengapa kita harus mengharapkan tenaga mereka untuk menolong kita? Aku lebih suka binasa di mulut serigala Daripada hidup dan dipandang hina oleh sekalian sahabat Kangong Kata hafapai dengan tegas Meski benar laki-laki dan perempuan itu berlainan jenis Tapi jiwa kita toh masing-masing hanya satu Kalau diundi, semua harus diundi Edlui itu nyang pendapat Kim Piau Jadi kini ada dua pendapat Tan Kehlok dan hafapai di satu pihak Edlui dan Kim Piau di lain pihak Sekalipun kedua orang yang belakangan itu bersatu pendapat Tapi pikiran keduanya berlainan Dengan tambah dua orang lagi Tentukan seterpilih pun berkurang Demikian Edlui Tidak demikian dengan Kim Piau Dia benci sekali pada Cheng Tong Kalau nona cantik itu tak bisa jatuh ke tangannya Biar dimakan serigala saja Karena suaranya berimbang Ciaw Tong diminta menentukan keputusannya Ternyata siang dua orang si Tio ini sudah punya akal Dia yakin dirinya tentu tak bakal terpilih Pikirnya, nona yang satu Hiang-hiang, dimaukan oleh Baginda Mengapa ia sendiri tak mau yang lainnya, Cheng Tong Setelah mengambil putusan Berkatalah ia dengan angkuhnya Tai Tiang Hau, laki-laki sejati Lebih utamakan nama kehormatan daripada jiwanya Aku, Tio Chiao Chong, adalah seorang laki-laki Mengapa harus tawar-menawar dengan wanita Edlui dan Kim Piau Sering tak bungkam Baiklah, kita kasih murah pada kedua nona itu Kata Kim Piau, ya biarlah Dan sekarang kasih aku yang membuat undian itu Edlui pun menyetujuinya Seraya berjongkok memungut ranting kayu sebagai alat undi Mungkin kepunyaanku ini lebih baik Kata Tio Chong sambil mengeluarkan belasan uang tembaga Setelah memilih lima biji Sisanya dimasukkan lagi ke dalam kantongnya Katanya, inilah empat buah Yong Cheng Po Uang tembaga pemerintah Kaisar Yong Cheng Dan ini sebuah Santi Po Dari pemerintah Kaisar Santi Lihatlah, besar kecilnya sama semua Bukan Edlui memeriksa dan memang benar Dia berkata, baik Siapa yang mengambil Santi Po Dialah yang terpilih, tepat Fing to aku Masukkanlah ke dalam kantongmu Seru Tio Chong Setelah uang itu dimasukkan Maka Tio Chong lalu bertanya Siapa yang harus mengambil lebih dulu Dia mengawasi Kim Piau Dan menjadi geli ketika nampak tangannya gemetar Kujiko, jangan takut Mati hidup itu sudah takdir yang kuasa Mari aku dulu yang pilih Kata Tio Chong dengan tertawa Tanpa tunggu jawaban Tio Chong segera masukkan tangannya ke dalam kantong Sekali tangan menjamah Tahulah ia akan tebal tipisnya Mati Wang itu Sayang, sayang ia tertawa ketika Membuka jarinya untuk diperlihatkan kepada semua orang Ternyata sebuah yang ceng po Sekalipun Mati Wang yang ceng dan Santi sama besar kecilnya Tapi Santi po lebih tua seratus tahun Karenanya agak tipis Memang tebal tipisnya Mati Wang itu Sukar dikenal oleh orang kebanyak sekalian Tapi tidak demikian dengan Tio Chong Dahulu ketika masih di perguruan Sebelum meyakinkan ilmu jarum Hu Yong Ciam Lebih dulu dia harus berlatih pakai mata uang tembaga Jadi tangannya sudah keliwat paham menjamah uang tembaga Orang kedua yang mengambil adalah Tan Kehlok Siapapun dapat mengambil juga yang ceng po Sekarang, kuji kolah kata Tio Chong Mendadak Kim Piau Hunus Lak Ho Wajah Dikibaskan dan berkata Santi po itu sengaja dibikin supaya kita bertiga yang mengambil Ha, akalan busuk itu semata Mati mengandalkan peruntungan masing-masing Bagaimana dikatakan akal busuk menegas Tio Chong Oho, mati uang itu milikmu Dan kau pula lah yang pertama mengambil Siapa mau percaya kalau kau tak main gila Memberi tanda pada mati uang itu sahut Kim Piau Murka Merah selebar muka Tio Chong karena geram Baik, ambillah uangmu Kita pilih lagi katanya kemudian Tidak, kita masing-masing mengeluarkan sebuah mati uang Jadi tak ada orang yang bisa mencelakakan lainnya Bantah Kim Piau Baik, kalau memang mati, biarlah Seorang laki-laki mengapa begitu rewan ejek Tio Chong Masing-masing kini mengeluarkan sebuah yang cengpo Hanya tan kehlok yang kebetulan tak membawa uang Maka katanya, aku tak membawa uang Tio To aku, pinjamilah uangmu itu Aku tak khawatir kau main gila Memang tan tangkeh berbeda dengan orang kebanyak sekalian Nah, saudara-saudara, disini telah ada empat buah uang cengpo Untuk santipo, pakailah ini saja Kubji, kau setuju apa tidak demikian Tio Chong membuat panas hati orang Siapa sudi pakai santipo? Bukankah kau punya yong cengpo dari tembaga putih? Yang empat lainnya, dari tembaga kuning Nah siapa yang memilih tembaga putih? Dialah yang terpilih seru Kim Piau dengan marah Sejenak merhung, tertawalah Cio Chong Baiklah, nemua menurutkankah seorang Memang kemungkinan besar Kaulah yang akan jadi santapan serigala nanti ojeknya Sambil berkata, tangan Cio Chong memijit pelan-pelan tembaga putih itu sehingga agak kelaku Setelah itu lalu dicampur dengan empat uang tembaga biasa Kalau pilihan tidak dicatuh padamu atau aku Kita berdua masih ada lain penyelesaian lagi Kim Piau menantang Dengan segala senang hati akanku penuhi Sahabat sahut Cio Chong Segera kelima buah netu uang yang cengpo itu dimasukkan ke dalam kantong hafap tai Dan katanya, kalian bertiga yang ambil dulu Baru aku dan akhirnya tantang keh Jadi tidak ada mulut usil lagi yang menuduh aku men gila Pada pikiran Cio Chong, dari sisanya yang dua buah itu Tentu gak akan dapat mengambil yang tembaga kuning Dan dia telah memperhitungkan Bahwa tan kehlok tak nanti mau royokan siapa yang lebih dulu mengambilnya Ketiga Sam memenurut Losu, ambillah dulu edlui minta pada hafap tai Siapa sebaliknya minta toakonya itu yang ambil lebih dahulu Dulu atau belakangan Serupa Ciaw Chong Menertawakan Melihat sikap orang setio yang tenang-tenang saja menghadapi kematian Ketiga Sammo itu malu hati Segera hafap tai ulurkan tangannya ke dalam kantong Tiba-tiba kedengaran cengtong berseru dalam bahasa Mongol Jangan ambil yang lekuk Hafap tai melengek dan memang pertama-tama tangannya menjama sebuah matuang yang agak lekuk Buru-buru dia cari lainnya, terus diambilnya keluar Memang benar, itu yang dari tembaga merah, bukan yang putih Kiranya di antara setian suku bangsa di daerah HWE, ada juga sekelompok suku Mongol Juga ketika cengtong pecahkan barisan tiaw HWE, ia mempunyai beberapa kompi anak orang Mongol Karenanya, bisa juga lah nona itu berbahasa Mongol Tadi dengan matanya yang lihai, dapat ia ketahui perbuatan tiaw Chong untuk memijat matawang Maka ia tak tega melihat hafap tai sampai memilih keliru Di antara Sammo itu, orang-orang Mongol itulah yang paling lurus hatinya Beberapa kali, ketika ditawan, Kiem Piau hendak mengganggunya Namun setiap kali hafap tai selalu menentang Dan kali ini juga orang Mongol itulah yang membukakan tali ikatannya Maka dengan peringatannya itu, cengtong bermaksud untuk membalas budi Giliran kedua, jatuh pada Kiem Piau Hafap tai gunakan bahasa rahasia kaum Heksu di daerah Liao Tang Untuk memperingatinya, jangan pegang, lingkaran berputar artinya, jangan ambil benda yang lekuk Kiem Piau dan Itului mengawasi ciaw Chong dengan gusar Tapi keduanya berhasil dapat mengambil yang tembaga merah Baik Tan Kehlok maupun ciaw Chong, sama mengunjuk keheranan Bermula cengtong pakai bahasa Mongol, kemudian hafap tai gunakan kata-kata rahasia Sedikitpun mereka tak tahu artinya Tan Kehlok memandang cengtong Jangan ambil luang yang lekuk hiang-hiang mendahului berseru dalam bahasa UI Yang tembaga putih sudah dipencet lekuk oleh bangsat itu cengtong menjelaskan Diam-diam Kehlok dirang Karena justru itulah yang dinantikannya Mereka bertiga memang akan angkat kaki dari situ Terang nanti, orang seti itu tentu mengambil yang tembaga merah Dengan alasan undian itu, mereka tentu tak menghalangi kepergian mereka bertiga Ha, kalau nanti kau berada di dalam perut serigala, jangan sesalkan aku Sebaliknya ciaw Chong berpikir demikian Dan tangannya pun segera akan diulurkan ke kantong hafap tai Pada saat itu Kehlok perhatikan bagaimana sinar matu yang berapi-api dari Kim Piao itu diarahkan kepada cengtong Setelah ditetapkan, aku dulu yang mengambil Mengapa kau berani lancang mendahului Ku teriaknya murka Ucapan itu ditutup dengan sebuah serangan dalam gerak Jun Hong Ho Liu, angin chen menghembus pohon liu Batang leher Kehlok terancam Sambil tundukan kepala, Kehlok ulur dua buah jari tangan kanannya Untuk menutup jalan darah Tian Ting Hiat di sebelah leher orang Ciaw Chong tak mau menghindar Begitu pedang ditarik balik terus dipapaskan ke jari musuh Tapi ketua Hang Hwa Hwa itu pun pantang menghindar Sebat sekali, tangan dibalik untuk tangkiskan pedang pendeknya ke atas Terang, pedang ciaw Chong telah terbabat kekutung Membarni itu Kehlok terus jujukan ujung pokiamnya ke muka Belum lagi ujungnya tiba Ciaw Chong sudah rasakan tiupan hawa dingin menyampok mukanya Namun Hwe Ciu Poan Koan itu lihai sekali Dalam kekalahan dia tetap berusaha merebut kemenangan Lima jari tangannya kiri maju menyukil sepasang meta lawan, hebatnya Bukan terkira, Tan Kehlok sedikit tayalkan tusukannya Karena gerakan bahunya menyampok serangan musuh tadi Dan sedikit kelambatan ini sudah cukup memberi kesempatan Pada Ciaw Chong untuk loncat mundur tiga tindak Menyaksikan perkelahian yang berlangsung dalam gerakan yang serba cepat itu Ketiga Semmo maupun Ceng Tong kesima dan kagum Kehlok kembali merangsak maju Tapi Ciaw Chong telah mendahulunya Ia lemparkan kutungan pedangnya yang tinggal separoh itu kepada Ceng Tong Dan ternyata tipu itu telah memberi hasil yang diharapkan Karena kuatir Ceng Tong yang masih lemah itu tak dapat menghindar Buru-burutan Kehlok melesat ke muka si Nona Sekali kibaskan tangan, kutungan pedang Ciaw Chong itu Kena kesampok jatuh ke tanah Tapi ternyata serangan Ciaw Chong itu adalah gerak siasat yang disebut suaranya dari sebelah timur Tapi yang diserang sebelah barat Setelah Kehlok kena diakali untuk menolong Ceng Tong Ciaw Chong melesat ke samping Hiang Hiang terus menangkap kedua tangan Nona itu Lekas keluar sana bentaknya sambil berpaling pada Kehlok Siapa nampak kesima Kalau kau tetap membangkang Nona ini segera akan ku lempar pada serigala ancam Ciaw Chong Ancaman itu dibuktikan dengan mengangkat tubuh Hiang Hiang ke atas Sekali ayun, Nona itu pasti terlempar keluar Darah di dada Kehlok seakan-akan mendidih Seketika ia kemekmek, tak tahu apa yang harus dilakukan Lekas naiki kudamu menobros keluar Ciaw Chong ulangi ancamannya Kehlok cukup kenal isi perut Ciaw Chong Apa yang dikatakan tentu dikerjakan Apa boleh buat, kuda putih segera dituntun keluar Kembali tubuh Hiang Hiang diputar sekali oleh Ciaw Chong Seraya berkata, akan ku hitung sampai tiga Kalau kau tetap tak mau, akan ku lempar tubuh Nona ini Nah, satu, dua, belum lagi hitungan ketiga diserukan Tahu-tahu dua ekor kuda menerjang keluar Kiranya, selagi mati semua orang ditujukan pada Tan Kehlok dan Ciaw Chong Ceng Tong telah dapat menghampiri kuda Sembari memutar lobor, terus mereka menerjang keluar Di antara jeritan kaget dari ketiga seramong Tan Kehlok telah dapat mencengkeram batang leher dari dua ekor serigala Yang saat itu lagi menerjang masuk Sekali kaki Kehlok menjepit perut kuda Binatang sakti itu membengar keras lalu melonjak ke atas Dan membarengi itu Dua ekor serigala tadi Ditimpukan pada Ciaw Chong Kesima dengan kesaktian kuda putih itu Ditambah pula ditimpuk dua ekor serigala Ciaw Chong lepaskan Hiang Hiang untuk menghindar ke samping Tan Kehlok tak mau kasih hati Sepasang tangannya saling susul menyusul menawurkan biji catur pada musuhnya itu Sedang biji catur itu masih melayang-layang Dia membongkok ke bawah untuk sambar pinggang Hiang Hiang ke atas kuda Dan ketika ujung kakinya mencongkau perut kuda Binatang itu kembali membubung ke atas terus loncat keluar dari lingkaran api itu Sementara itu Ciaw Chong kibaskan tangannya Seekor serigala terbalik jungkal Dan sembelari bongkokan badan Dia memburu maju Karena dalam keadaan gugup Biji catur kehlok tadi tak ada sebuah pun yang mengenai Dan sebagian dapat dibikin jatuh oleh Ciaw Chong Begitu dekat Tangan kiri Ciaw Chong segera membetot ekor kuda itu sekuat-kuatnya Supaya tertarik balik ke dalam lingkaran lagi Tapi ia menjadi kaget tidak kepalang Bila ia sendiri rasakan seperti ditarik pergi sekeras-kerasnya Sehingga sempoyongan hampir terseret keluar Ini disebabkan pertama kakinya belum menginjak betul di tanah Dan kedua Ia salah taksir akan tenaga kekuatan kuda putih yang sakti luar biasa itu Ketika kakinya terangkat Segera Ciaw Chong malah mau meneruskan dengan berjumpalitan loncat ke punggung kuda Untuk merampas Siang Hiang kembali Tapi tiba-tiba di belakang terasa ada angin menyambar Itulah sabetan pedang dari Tan Kehlok Yang yakin kali itu tentu berhasil Tapi tak disangkanya Jago Butong Pai itu luar biasa uletnya Tak kalah ujung pedang hampir mengenai Ia jejakan pula kakinya ke atas untuk berjumpalitan ke belakang Dan begitu melayang ke bawah sebelah kakinya tepat menginjak di atas kepala seekor serigala Belum lagi binatang itu sempat meronta Kaki Ciaw Chong telah dienjot lagi Melayang kembali ke dalam lingkaran api Lepas dari serangan jagoan Butong Pai itu Tan Kehlok cepat ke perak kudanya untuk mengejar Ceng Tong Yang sementara itu sudah jauh menerjang ke dalam kepungan serigala dengan memutar obornya Sebelum dapat menyusul Tak sedikit kesibukan Kehlok menghadapi serangan berpuluh-puluh ekor serigala Tapi berkat kesaktian pedang pusaka yang luar biasa itu Semua serigala itu dapat disingkirkan Ada yang terpotong tenggorokannya, kutung kakinya dan putus tubuhnya Kehlok sampai heran sendiri Karena binatang-binatang itu dapat dibunuhnya Semudah orang membelah buah semangka dan mengiris sayuran Sekejap saja, keduanya dapat menobros keluar dari kepungan Namun kawanan serigala itu tak mau melepaskannya mentah-mentah dan terus mengejarnya Tapi lari kedua ekor kuda itu lebih pesat Sebentar saja kawanan serigala itu sudah ketinggalan berpuluh-puluh li di belakang Memang, untuk menobros keluar dari kawanan serigala itu tidak sukar Hanya saja sukar lah kiranya untuk lolos betul-betul dari pengejaran binatang-binatang yang menderita kelaparan itu Siang malam, mereka tak henti-hentinya mengejar korbannya itu Sehingga kalau tak dapat bertahan, orang tentu kepayahan dan akhirnya jatuh menjadi mangsa mereka Tan Kehlok bertiga lari ke sebelah barat Tapi di daerah situ, batu-batu pegunungan makin banyak sekali, jalanan makin berliku-liku Memang untuk mencapai puncak gunung yang menjulang ke atas itu, tak sedekat seperti pandangan Seng Mete Kira-kira tengah malam, baru tampak puncak itu dengan jelas menjulang di hadapan Menurut peta, kota itu didirikan di sekeliling gunung itu yang nampaknya hanya tahun 2010an Jauhnya ceng tong mengeluh Mereka mengasuh untuk memberi minum kudanya Kehlok mengelus-elus bulu suri kuda putih itu dengan rasa terima kasih yang tak terhingga Kalau tiada bantuan kuda yang sakti itu, taruh kata dia dapat lolos Tapi hiang-hiang pasti akan terampas oleh bangsa seti itu Beberapa saat kemudian, kedua kuda itu tampak segar lagi Tapi dalam pada itu lolong serigala kembali terdengar Mari seru kehlok seraya naik ke atas kuda ceng tong Ceng tong tahu maksud orang muda itu Ia segera pondong adiknya untuk bersama naik kuda putih tunggangan kehlok tadi Kembali mereka teruskan perjalanannya ke arah barat Malam itu cuaca terang Dewi malam pencarkan cahayanya yang gilang-gemilang Puncak gunung teg-gioknya itu tampak putih seperti salju Cik, ku kira di puncak gunung tentu ditinggali oleh para dewa Bukan kata hiang-hiang sambil memandang ke puncak gunung Sebelah tangan ceng tong memegang kendali, sedang lain tangannya merangkul adiknya Coba saja kita lihat nanti Entah dewa entah dewi Sahutnya dengan tertawa Tengah bercakap-cakap itu Bayangan dari gunung itu menimpali pada tubuh mereka Ketiganya mendongak Sama memandang dengan penuh kekaguman Sekalipun dekat nampaknya Namun untuk mencapai ke kakinya saja bukan perjalanan yang mudah Karena di situ terdapat banyak sekali bukit-bukit dan tanjakan yang curam Keadaannya jauh berbeda dengan padang pasir yang luas bebas Di situ terdapat banyak sekali-sekali jalanan-jalanan gunung yang sukar didaki Dan yang paling memusingkan Entah jalanan mana yang dapat menuju ke atas puncaknya Dengan adanya setian banyak jalanan ini Pantas kalau banyak sekali orang yang tersesat Kata Kehlok Menurut peta ini Kata Ceng Tong Sembari membuka pula peta Jalanan ke kota kuno itu adalah kiri tiga kanan dua Apa artinya itu? Tanya Kehlok Di sini tak diberi keterangan apa-apa Sahut si gadis Saat itu Suara lolong serigala makin riuh Seperti menjadi kalap Hai, mengapa binatang itu begitu cepat larinya? Kehlok terkejut Sesaat lagi Alun lolong serigala itu kedengaran menyedihkan Sehingga mereka bertiga tercekat hatinya Mereka melolong sedemikian sedih Karena apa? Tanya hiang-hiang Ha, mungkin karena perutnya merintih Tertawa Kehlok Sekarang tepat tengah malam Mereka berhenti karena akan melolong pada rembulan Begitu lolong itu sirap Mereka tentu mengejar lagi Ayo, kita lekas cari jalan ke dalam gunung Menerangkan Di sebelah kiri ini ada lima buah jalanan Kalau di dalam peta tadi disebut kiri tiga, kanan dua Kita ambil saja jalanan yang nomor tiga ini Kata Kehlok Kalau sampai jalanan itu buntu Mungkin kita tak sempat balik kemari Kata Ceng Tau Kalau begitu, kita bertiga mati bersama Sahut Kehlok Ya, Cici, mari kita jalan Jalanan nomor tiga itu ternyata makin kemuka makin sempit Pada kedua tepinya adalah batu-batu pegunungan yang berjajar-jajar merupakan dinding Terang kalau dibuat oleh manusia Tak berapa lama, di sebelah kanan kembali tertampak tiga buah jalanan Kita ketolongan seru Ceng Tong ke girangan Mereka keperak kudanya untuk mengambil jurusan nomor dua Ternyata di situ merupakan jalanan yang jarang didatangi orang Ada sebagian tempat, penuh ditumbungi rumput setinggi orang Ada pula sebagian yang seluruhnya tertutup pasir Untuk melalui itu, terpaksa mereka turun dan menuntun kudanya Kira-kira lima enam li lagi, di sebelah kiri kembali kelihatan tiga buah simpang jalan Tiba-tiba kedengaran hiang-hiang Menjerit keras Kiranya di mulut jalan itu, terdapat setumpuk tulang belulang Tan Kehlok buru-buru memeriksanya dan dapatkan bahwa tulang belulang itu berasal dari seorang manusia dan seekor ronta Dia tentu tersesat tak dapat keluar dari sini, katanya Kali ini mereka mengambil persimpangan nomor tiga Jalanan itu terbentang panjang Sedang hawa pun terasa makin dingin Tiba-tiba di tepi jalan, kembali ada setumpuk tulang putih yang disela-selanya tampak berkilau-kilau Kiranya di situ terdapat banyak sekali batu mustika yang berharga Orang itu beruntung mendapatkan banyak sekali-sekali barang berharga Tapi celakalah, dia tak dapat keluar, kata Ceng Tau Yang kita ambil adalah jalanan yang benar Tapi di sana-sini masih terdapat tulang rerangka Apalagi pada jalanan yang keliru Tentu penuh berserakan tulang-tulang semacam itu, kata Kehlok pula Nanti kalau keluar, kita jangan membawa barang-barang berharga itu Ujar Hiang-Hiang Oh, kau takut pada penunggunya bukan Kehlok menggoda Namun dia terpaksa menghiakan ketika Hiang-Hiang memintanya lagi Setelah malam mereka berjalan di jalan yang berliku-liku itu Menjelang Fajar, ketiga orang dan kedua ekor kuda itu nampak kepayahan Ceng Tong mengajak mengasuh Tapi Kehlok usul, nanti saja kalau sudah ketemukan rumah Tak berapa lama, mereka tiba pada sebuah tanah lapang Sinar matahari pagi terang-benderang kelihatannya Sebuah puncak gunung yang putih warnanya, menonjol ke langit Di sebelah mukanya, penuh dengan deretan perumahan Sekalipun rumah-rumah di situ kelihatan rusak karena tak terawat Namun bangunannya mewah dan besar Merupakan bekas kota yang dahulunya sangat indah megah Anehnya, dari situ tak kedengaran suatu suara pun Jah, sampai suara seekor burung pun tak ada Seumur hidup, baru pertama ini mereka melihat pemandangan yang sedemikian seramnya Hingga tanpa terasa, mereka tak berani bernapas keras-keras Setiba di situ, adalah Kehlok yang pertama masuk ke dalam kota Tempat itu kering, tiada tumbuh-tumbuhan yang hidup Alat perkakas dalam rumah itu, masih utuh Sekalipun entah sudah berapa lama usianya Mereka bertiga masuk ke dalam sebuah rumah yang terdekat Dimana ruangannya Hiang-Hiang melihat sepasang sepat wanita bersulamkan bunga Yang nampaknya masih segar Karena ketarik, didekati dan disentuhnya Tapi bunga itu segera hancur berubah menjadi abu Bukan main terkejutnya Hiang-Hiang Sekalipun hujan angin tak dapat merembes masuk kemari Tapi bahwa segala benda itu masih tetap utuh dalam usianya beribu tahun Sungguh ajaib sekali, kata Kehlok Kini mereka menyusur di sepanjang jalan Di tepi jalan banyak sekali berserakan tulang belulang, golok, tombak dan lain-lain alat perang Menurut yang kalian ceritakan tadi, kota ini teruruk oleh badai pasir Tapi menurut keadaannya, tidak begitu, kata Kehlok Ya, benar Tiada tampak bekas rukan pasir, tapi mirip dengan suasana sehabis orang besar Seluruh penduduk di kota ini, habis terbinasa, kata Cheng Tong Pada sebelah luar dari kota ini, dibuat ratusan jalanan yang menyesatkan Siapa saja mudah tersesat Entah bagaimana musuh bisa masuk kemari, bantah Hiang-Hiang Ah, tentu ada pengkhianatan, sahut Cheng Tong Masuk ke dalam sebuah rumah, ia beber petanya di atas sebuah meja, akan diperiksanya lagi Tapi begitu tersentuh, meja itu roboh hancur karena sudah lapuk Rumah-rumah di sini sudah lapuk semua Kendati rumah batu tapi dikhawatirkan tentu akan roboh di terjangkawanan serigala itu Kata Cheng Tong sambil pungut peta itu Ini pusat kota, sekian banyak sekali tanda-tanda ini Kebanyak sekalian adalah tempat-tempat penting Bangunannya kebanyak sekalian pun kokoh-kokoh Lebih baik kita ke sana, katanya pula Dengan menurutkan petunjuk pada peta itu, mereka berjalan lagi Jalanan dalam kota kuno itu, juga berbiluk-biluk, hampir merupakan dalam istana rahasia Sehingga tanpa peta, mereka pasti akan tersesat Kira-kira setengah jam, sampailah mereka ke tengah kota sebagaimana diunjuk oleh pertandaan dalam peta Ketika diperhatikan, ketiganya mendeluh putus asa Karena itu adalah kaki dari Giyok Nia, puncak putih seperti batu Giyok warnanya Sekali-kali tiada istana apa-apa Dilihat dari dekat, puncak Giyok Nia luar biasa bagusnya Seluruhnya tertutup salju putih dan bening cahayanya Kalau ada orang menemu segumpal batu Giyok, seumur hidupnya pasti tak habis dimakan Tetapi siapanya na, disitu terdapat gunung batu Giyok yang tak terhitung banyak sekalinya Kawanan Serigala Adakah mereka juga punya peta? Heram tiba-tiba Hiyang Hiyang berteriak demi didengarnya lolong Serigala dari kejauhan Hidung mereka merupakan peta, karena mereka dapat membaui jejak kita, menerangkan kehlok Haa, tubuhmu mengeluarkan bau harum Dengan itulah mereka dapat membaui untuk mengejar kita, Cheng Tau Menggoda adiknya Tiba-tiba tangannya menunjuk pada peta, katanya kepada Tan Kehlok Lihatlah ini Terang sebuah puncak gunung, mengapa banyak sekali dicoret-coret dengan setian banyak sekali jalanan-jalanan Tan Kehlok pun ikut memeriksa Apakah puncak itu kosong dan boleh dimasuki tanyanya? Kalau tidak begitu, apalagi? Sekarang, bagaimana kita dapat memasuki nyatanya Cheng Tau? Diperiksanya peta itu sekali lagi dengan cermat Lalu dibacanya dalam bahasa Han Kalau akan masuk ke dalam keraton, boleh memanjat ke atas puncak puhun Berseru tiga kali kepada Dewa Pendunggu A.Y.L.Y.P.A.T. Senghuh Apa artinya itu kata Hiyang Hiyang? Mungkin suatu tanda rahasia Tapi mana di sini ada puhun balas bertanya Cheng Tau Sementara itu, lolong serigala makin dekat Akhirnya berkatalah ia Ayo, kita tak boleh berayal Lekas masuk ke dalam rumah mereka Bergegas-gegas lari ke dalam sebuah rumah yang terdekat Baru saja kaki Kehlok melangkah dua tindak Tiba-tiba dilihatnya di bawah situ terdapat sebuah benda yang menonjol Buru-buru ia membongkok memeriksanya Holah, ada sebuah puhun besar di sini serunya Benarlah, puhunnya sudah roboh, tinggal akarnya yang besar kata Hiyang Hiyang menghampiri Panjatlah ke puncak puhun itu, berserulah dan keraton itu tentu terbuka Kalau begitu, keraton itu pasti berada di dalam puncak gunung Adakah kata-kata itu merupakan kunci pembuka, mungkinkah segala doa dan jampe itu ada tanya Cheng Tau Hiyang Hiyang memastikannya, karena ia paling percaya akan adanya roh-roh dewa Sebaliknya Tan Kehlok menerangkan Bahwa tentu di dalam keraton itu ada orangnya Begitu mendengar tanda rahasia itu, mereka tentu segera membukainya Masa setelah berabad-abad lamanya, orang itu masih hidup, bantah Hiyang Hiyang Ia mendengak ke atas untuk melihatnya Tiba-tiba ia berseru, mungkin pintu goa itu di sini Lihatlah, di atas itu bukankah ada bekas tapak kaki orang Kehlok dan Cheng Tong pun segera dapat melihatnya Mereka girang Kehlok membekal pedang pusakannya tadi, terus merayap ke atas tembok untuk memeriksanya Beberapa tombak lagi, berhasillah dia sampai di tempat bekas tapak kaki itu Cheng Tong dan Hiyang Hiyang bersorak ke girangan Kehlok melambai tangannya, lalu mulai memeriksa dinding puncak itu Bekas-bekas tanda pintu goa, tampak dengan jelas Hanya karena saking lamanya, goa itu terpendam pasir Sembari memegangi tonjolan pada dinding puncak, dia pakai pedang untuk membersihkan pasir-pasir itu Pecahan batu-batu giyok di sebelah goa, dicukil dan dilemparkan ke bawah Tak berapa lama, pekerjaan itu telah menghasilkan sebuah lubang yang cukup dimasuki orang Segera kehlok masuk ke dalam, diambilnya cusoh, lalu disambung-sambung untuk diturunkan ke bawah Pertama kali, Cheng Tong ikat adiknya yang terus diangkat naik oleh tan kehlok Hampir tiba di mulut goa, mendadak Hiyang Hiyang menjerit keras Buru-buru kehlok sambar tubuhnya untuk diangkat naik Jangan takut hibur si pemuda Serigala kembali Hiyang Hiyang berteriak, wajahnya pucat Ketika kehlok melongok ke bawah, dilihatnya Cheng Tong sudah bertempur dengan tujuh ekor serigala Kuda putih meringki, nyaring, mencongklang berputar-putar di tengah ruangan rumah itu Tan kehlok menjemput beberapa butir batu giyok, terus ditimpuk-timpukan pada kawanan serigala itu Setelah binatang-binatang itu lari, Cusoh diturunkannya Cheng Tong masih khawatir tenaganya belum cukup kuat untuk memanjat Cusoh Maka pedang dipindah ke tangan kiri, sedang dengan tangan kanan tali Cusoh itu diikatkannya pada pinggang Tariklah serunya Sekali tarik, tubuh Cheng Tong melambung ke atas Pada saat itu, dua ekor serigala meloncat Cepat Cheng Tong ayun pedang, seekor serigala dapat ditusuk jatuh Tapi yang seekor lagi, telah berhasil menggigit sepatu Cheng Tong Lekas-lekas Cheng Tong merontak kuat-kuat Begitu serigala itu ikut rangkat naik, segera dibabatnya hingga kutung menjadi dua Namun separoh tubuh bagian muka dari binatang itu, masih tetap tak mau melepaskan gigitannya dan ikut rangkat naik Tan Kehlok berusaha membuka gigitan serigala itu, tapi sia-sia Terluka tanyanya Untung tidak berat sahut Cheng Tong sembari meminjam pedang pusaka, lalu ditabaskan ke moncong serigala Dua larik gigi tampak menjepit sepatunya, ada sedikit darah mengalir keluar Cik, kakimu terluka seru Hiang Hiang sambil bantu membuka sepatu dan membalut lukanya Tan Kehlok melengus Tak berani dia memandang kaki Cheng Tong yang telanyang itu Habis membalut, Hiang Hiang memaki-maki kawanan serigala itu Tan Kehlok dan Cheng Tong hanya ganda tertawa saja mendengarnya Dalam gua itu ternyata gelap bulita Cheng Tong mengambil geretan api untuk menyului Ia melengak, karena tempat itu tingginya tidak kurang 7 atau 18 tombak dari tanah di bawah sana Gua ini lama sekali tak kemasukan angin, hawanya tentu jahat, tak boleh buru-buru dimasuki, kata Cheng Tong Setelah lewat beberapa lama, Kehlok menyatakan biar dia saja yang akan memasukinya lebih dulu Hendak Cheng Tong mencegahnya, tapi Kehlok berkeras Segera Cusoh diikatkan pada sebuah batu, lalu ia melorot turun Sampai di ujung Cusoh, ternyata masih ada kira-kira 10 tombak untuk mencapai tanah Terpaksa ia lepaskan genggamannya, untuk melayang turun Tanah di bawah situ, cukup keras Hendak ia gunakan geretan api untuk menyuluhi, tapi ternyata sudah habis Dia kau kiceng tong supaya memberi geretan api Di antara cahaya api itu, tampak olehnya bagaimana empat penjuru dinding tempat itu terbuat dari batu giyok putih yang gemilang Di situ pun terdapat beberapa meja dan kursi Di rabanya meja itu, ternyata masih kokoh Ini disebabkan karena tertutup rapat, gua itu tak kemasukan hawa dari luar Dipotongnya sebuah kaki meja, dibakar untuk digunakan sebagai obor Setelah itu dia teriaki kedua cici beradik itu supaya turun Lebih dulu ceng tong suruh adiknya turun Ketika akan meluncur ke bawah, hiang-hiang meramkan matu dan tahu-tahu ia rasakan sepasang tangan yang kuat merangkul tubuhnya dan terus diletakkan di tanah Setelah itu, lalu ceng tong Ketika kehlok menyanggapi dan memeluk tubuh si gadis harum itu, merah padamlah selebar mukanya Pada saat itu, lolong serigala sudah hampir tak kedengaran lagi pada keempat penjuru dinding batu giyok itu Kehlok dapat melihat bayangannya sendiri didampingi oleh kedua nona yang cantik jelita Hati pemuda ini diliputi dua macam Perasaan, bahagia dan cemas Dengan membekal beberapa potong kaki kursi lagi, kehlok ajak kedua nona itu masuk ke dalam sebuah lorong jeleng panjang Sampai di ujung lorong, kelihatan ada setumpuk benda mengkilap seperti emas Kiranya itu adalah seperangkat pakaian perang yang terbuat dari emas Di bawahnya, ada seongguk tulang manusia Semasa hidupnya, orang ini tentu seorang bangsawan yang berkedudukan tinggi, kata hiang-hiang Ceng tong lihat pada dada rongkong orang itu, ada sebuah perisai dada yang terukir lukisan onta terbang Mungkin dia seorang raja atau putra raja Menurut cerita, pada zaman dahulu itu hanya raja-rajalah yang berhak mengenakan lencana onta terbang, katanya Ah, seperti orang Tionggoan dengan lencana liongnya, seiyakeh tok Dipinjamnya obor dari hiang-hiang untuk menyului kalau-kalau ada pintu atau pesawat rahasianya Benar juga, di atas kimkah, pakaian perang dari emas, itu ada sebatang kampak panjang, juga terbuat dari emas, yang tertancap pada putaran sebuah pintu Pintu seru ceng tong kegirangan Obor diberikan pada ceng tong, dan kehlok lalu coba mencabut kampak itu Tapi ternyata kampak itu tertancap mati pada daun pintu besi yang sudah karatan Sia-sia saja dia kerahkan seluruh tenaganya Lebih dulu dikoreknya karatan itu, lalu dicoba pula untuk mencabut kampak itu, namun masih lak berhasil Kalau kampak emas ini benar senjatanya, nyata tenaga raja itu besar luar biasa sekali, katanya Pintu batu itu, di kanan kirinya masih ada empat buah gerendelnya, yang masing-masing diikat dengan rantai Rantai diangkat dan gerendelnya ditarik, tapi tidak berkutik Dicobanya lagi mendorong daun pintu itu sekuat-kuatnya, dan akhirnya jerih payahnya itu berhasil Pintu itu berkerotakan, pelahan-lahan terbuka Kiranya pintu batu itu tebalnya di antara satu kaki, terbuat dari batu karang Dengan obor di tangan kanan dan pedang di tangan kiri, kehlok melangkah masuk Serentak dia dikagetkan oleh suara benda retak di bawah kakinya Itu ternyata seongguk tulang-tulang Obor disuluhkan ke segala sudut, nyata ia tengah berada di sebuah lorong yang hanya tiba cukup dilalui seorang saja Di sekelilingnya, rongkong tengkorak berserakan Ceng Tong pinjam obor dari pemuda itu untuk menyului be'i akang pintu Lihat serunya tiba-tiba Di belakang daun pintu batu itu penuh guratan dan bekas bacokan goyuk Orang-orang ini memang dijebloskan di sini oleh raja Mereka rupanya mencoba akan keluar Tapi pintu batu dan dinding batu giyok itu tak dapat ditembus, kata kehlok Sekalipun mereka punya berpuluh golok Tak nanti dapat membobol pintu semacam ini, sahut ceng Tong Dan akhirnya satu demi satu mereka binasa Sudah, sudahlah buru-buru hiang-hiang mencegah karena tak tahan mendengari Rupanya ia menjadi ngeri Tapi anehnya, mengapa raja itu tetap menunggu di luar pintu Dan bersama-sama binasa dengan mereka ceng Tong ajukan persoalan Seraya mengeluarkan petah Di sini tertulis, pada ujung lorong itu Di mukanya adalah istana Segera mereka terus berjalan Melalui onggok-onggok tulang rongkong dan setelah dua kali memiluk Benar juga Mereka sampai ke sebuah ruangan besar Di situ pun penuh dengan rongkong manusia Senjatanya berserakan di tanah Seperti habis terjadi pertempuran besar Ah, mengapa harus berkelahi Hidup damai dan senang bukankah lebih berbahagia kembali Hiang-hiang utarakan perasaannya Masuk ke paseban itu Tiba-tiba tan kehlok rasakan pedangnya Seperti dibetot oleh suatu tenaga yang kuat Hingga terlepas dan jatuh ke tanah Juga pedang cheng-tong seperti berontak dari sarungnya Terus memberosot jatuh Kaget mereka dibuatnya Ketika cheng-tong membongkok ke bawah untuk memungutnya Mendadak berpuluh-puluh cilihan cu Piau yang berbentuk seperti biji teratai Keluar dari kantong berhamburan ke tanah Makin terkejut ketiganya Kehlok dan cheng-tong adalah ahli silat Tanpa merasa, mereka loncat mundur dan serentak bersiap Hiang-hiang di jamretnya supaya berada di belakang tan kehlok Tapi sampai beberapa saat Keadaan masih sunyi saja Kami bertiga melarikan diri dari kejaran serigala Sedikit pun tak mengandung maksud jelek Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan Seru kehlok dalam bahasa UI Tapi sampai sekian lamanya tiada jawaban apa-apa Silakan tuan rumah suka nampakan diri Agar kami bisa menghadap Kembali kehlok berseru Dari arah belakang pasiban terdengar suara gemuruh Bukan jawaban, melainkan kumandang Cheng-tong agak tenang Lalu menghampiri untuk memungut pedangnya Tapi ternyata senjata itu seperti melekat di tanah Sekalipun ditarik sekuat-kuatnya Begitu tangan agak kendor Tentu kembali jatuh tersedot di tanah lagi Ha, gunung ini tanahnya mengandung maklid Seru kehlok Apa itu gunung maklid? Tanya Cheng-tong Semasa kecil pernah ku dengar orang-orang yang pernah mengeraungi lautan Di ujung utara dunia ada sebuah gunung maklid dapat menyedot semua besi yang digantung di atas Tentu menjurus ke utara Untuk pelajaran, digunakannya kompas yang jarumnya selalu menjurus ke selatan Itulah karena adanya gunung maklid tersebut menerangkan kahtok Jadi artinya, karena di dasar tempat ini terdapat sebuah bukit maklid Maka senjata kita kena tersedot Cheng-tong menegaskan Tan kehlok mengiakan dan mengambil pokiam dan sebuah kaki kursi kedua benda itu digenggamnya Begitu genggaman itu dibuka Maka pokiam lalu melayang jatuh Sedang kaki kursi tetap tak bergerak Lihatlah betapa besar tenaga penarik bukit maklid ini lekas Kemarilah tiba-tiba kedengaran Cheng-tong berteriak Ketika kehlok menghampiri Dilihatnya Cheng-tong menunjuk pada sebuah rongkong Pakaian dian dagingnya hancur Tapi rangkanya masih utuh Tangan kanannya memegang sebuah pedang yang berwarna putih Seperti sedang menusuk lain rangka Yang rupanya akan dibunuhnya Inilah sebilah giyokiam Pedang pualam Cheng-tong berteriak Kehlok mencabutnya pelan-pelan Namun begitu tergoyang Rangka itu segera menguruk jatuh Menjadi tumpukan tulang Pedang dari batu giyok Giyokiam Itu sangat tajam Tak Kalah dengan pedang biasa Namun kalau diadu dengan logam Terang tentu rusak Sedang tan kehlok tengah terbenam dalam keheranan Adalah Cheng-tong dan Hiyang-hi yang telah menemukan Banyak sekali-sekali macam-macam alat senjata Yang terbuat dari giyok Hanya saja bentuknya agak berlainan dengan senjata-senjata yang biasa digunakan oleh orang-orang biasa Kembali tan kehlok menduga-duga akan kegunaan senjata-senjata itu Aku tahu sekonyong-konyong Cheng-tong berseru Pemilik gunung ini entah karena apa Telah mengadakan penjagaan yang sedemikian rapihnya apalanya kehlok Dengan andalkan kesaktian gunung maklip ini Musuh dapat tersedot senjatanya Setelah itu Orang sebawahannya diperintahkan pakai senjata dari giyok untuk membunuhnya Menerangkan Cheng-tong Ya, lihatlah ini Musuh-musuh itu memakai tiatkah Jadi tambah mudah kesedot Sampai untuk merayap bangun mereka Tak mampu Kata Hiang-hiang Kata-katanya ini diulangkannya kepada Seng Cici ketika Cici itu masih tak menyaut Masih menjadi pikiranku Mengapa orang-orang yang memegang senjata giyok itu pun juga ikut mati di samping korbannya Tanya Cheng-tong Hiang-hiang tak dapat menyaut Juga tidak tan kehlok Sampai di situ Cheng-tong mengajak memeriksa ke belakang Jangan seru Hiang-hiang Cheng-tong bermula melengat Tapi akhirnya dia menghibur Seng Adi supaya jangan takut Di belakang paseban besar itu Terdapat sebuah paseban yang Agak kecil Suasana di situ lebih menyeramkan Berpuluh-puluh rongkong memenuhi ruangan Kebanyak sekalian dalam sikap seperti orang berdiri Ada yang memegang senjata Ada yang tangan kosong Jangan sampai menyentuh kera kematian mereka itu Mungkin terdapat sesuatu rahasia Kehlok memperingatkan Dilihat sikapnya Mereka seperti saling berhantam dengan sengit kata Cheng-tong Ya, memang begitulah kalau dua jago yang sama tangguhnya saling berhantam Tentu nekat mati bersama-sama Tapi setian banyak sekali orang berlaku seperti itu Sungguh sukar dimengerti Jawab kehlok Masuk ke sebelah dalam lagi Mereka membiluk pada sebuah tikungan Dibukanya sebuah pintu Tiba-tiba tampak sinar terang-benderang menyorot masuk dari tempat berpuluh-puluh tombak tingginya Ternyata disitu merupakan sebuah ruangan batu Yang sengaja dibuat di tengah-tengah gunung Gok Niasan itu Sinar matahari itu tidak langsung menyorot ke bawah Karena lubang-lubang di atas ruangan itu Ada dua buah lekukan Sehingga dari bawah Orang tak dapat langsung melihat pada langit di atasnya Dalam ruangan batu itu terdapat tempat tidur Meja kursi yang kesemuanya dibuat dari bahan batu Gok dengan diukir luar biasa indahnya Di atas pembaringan itu Memujur sebuah rongkong Pada salah satu ujung kamar itu Ada dua buah rongkong Satu besar, lainnya kecil Kepala rongkong besar itu terbelah menjadi dua Sampai beberapa jurusan kehlok bertiga memandangnya Pada lain saat Obor segera ditiup padam Dan kedua anak perempuan itu diajaknya mengasur di situ sambil Menikmati roti kering dan minum air Kawanan serigala itu entah masih tetap menunggui kita di luar entah tidak Tapi biar bagaimana Lebih baik kita berhemat dengan air dan makanan Kata Cheng Tong Karena beberapa hari ini Mereka hampir tak dapat tidur pulas barang sejenak Maka pada saat itu Rasa kantuk mencengkeram bata Dan sebentar kemudian ketiganya jatuh pulas Kini Dalik menengok pada Chiao Chong dan ketiga Sam Mo tadi Sekalipun hati mereka merasa sayang akan kaburnya Kedua gadis Ui yang cantik itu Namun sedikitnya mereka merasa syukur Karena pada saat itu diri mereka sudah terhindar Dari kepungan kawanan serigala Yang waktu itu semua sama lari mengejar padatan kehlok bertiga Untuk mengisi seng perut Diambilnya beberapa ekor serigala yang sudah binasa tadi Dibakar dan dimakannya Waktu itu bahan bakar sudah hampir habis Rupanya Yatluwi merasa ogah-ogahan untuk mencari dahan kayu Diambilnya kotoran serigala saja untuk dimasukkan ke dalam api Dalam sekejap saja membubunglah segumpal asap besar ke udara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!